Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Amma ba'du Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah Kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Bersama saya Rucyardi Yang akan menemani antum semuanya Di 30 menit di depan Yang nantinya Kita akan membahas 3 pertanyaan 3 pembahasan Dengan partner sumber kita Yang insya Allah Sudah sangat fakir dalam kelemuannya Nah sahabat keluarga muslim Di segmen pertama Nanti Kita akan membahas tentang Apa ya Memerangi sebuah perusahaan Woi Memerangi ya Melawan sebuah perusahaan Nah Namun Itu masih cluenya ya Belum saya bacakan detailnya Namun sebelum itu Saya ingin menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan Saya berwafiat Dan dimudahkan segala urusan kita Dalam urusan Urusan pekerjaan Urusan rumah tangga Urusan keperluan Yang sifatnya memang Dimudahkan oleh Allah SWT Seperti biasa Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengundara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Mesan-mesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halusat Dengan cara chat Kermur Whatsapp 085296671046 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik, disayang minum pertama ini Kita hubungi Ustadz Roshyad Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bolehkah kita Memerangi sebuah perusahaan Yang memaksa pegawainya Untuk membuka jilbab Mohon pencerahan Dan nasihat Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Waala'alihi wa ashabihi ajima'in Memerangi satu perusahaan Yang memang Mengharuskan ya Beberapa pegawainya Ataupun pegawainya semuanya Untuk membuka jilbab Ini kan diantara Diantara contohnya saja gitu kan Bisa saja mungkin Pelanggaran-pelanggaran syariat lain Pun bisa dilakukannya Tetapi Ini adalah sebuah pelanggaran Kalau ditanyakan tadi Apakah boleh memerangi Jawabannya boleh Tapi dengan catatan Tetap dengan cara-cara yang syarai Kata Nabi SAW Siapa dari antara kalian yang Melihat satu kemungkaran Tidaklah dia merubah dengan tangannya Kalau tidak mampu Maka dengan lisannya Kalau tidak mampu Maka dengan hatinya Dan itulah semahlamahnya iman Artinya bahwa Kalau yang ingin merubah Atau memerangilah Ataupun ingin Membantah Ketetapan dari satu perusahaan Adalah orang yang memiliki kekuasaan Siapapun itu mungkin Ya apakah pejabat itu apa Itu boleh Langsung di totalitas Mungkin dibatalkan keputusannya Mungkin digugat dan sebagainya Kalian punya kekuasaan Tapi kalau mungkin enggak Enggak punya Mungkin dengan lisan Minimal disampaikan dengan Dengan tulisan Mungkin disampaikan Empat mata Sesara nasihat baik Kepada Pimpinan perusahaan Agar peraturannya Tidak diterapkan Umpamanya boleh Kalau memang enggak bisa juga Ya minimal kita mengingkari Dengan hati Tapi Dari nada pertanyaannya tadi Mungkin ini adalah Orang-orang yang memiliki Relasi Ataupun Jaringan Yang kuat juga Untuk bisa Memerangi Atau kita katakanlah Untuk membatalkan Keputusan dari perusahaan tadi Yaitu apa Mengharuskan pegawai yang wanitanya Untuk membuka jilbab Ini kan sesuatu yang Tidak dibenarkan dalam syariat Syariat mendorong kaum wanita Untuk menutup Auratnya Untuk berhijab Hijab yang syari Ini justru Menentang syariat Dengan cara Melarang mereka Untuk menggunakan hijab Ini kan sesuatu yang sangat Tidak dibenarkan dalam Islam Maka Boleh jadi Boleh saja Bahkan mungkin Sebuah keharusan Bagi mereka-mereka Yang memiliki kekuasaan Dan kekuatan Untuk dapat Membatalkan Dan merubah Peraturan tersebut Sehingga Aturan itu tidak dijalankan Demikian Wallahu ta'ala Ya syukur dan jazakullah khairan Ustaz Roshid Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah ya Ya teman-teman Penjelasan dari Ustaz Roshid tadi Cukup kompleks ya Dan Sangat baik sekali Namun sebelum Membahas Lebih detailnya Saya ingin Apa ya Mengingatkan dulu nih Atau Kita coba Koreksi kembali Nah Kita harusnya Kita cross-check dulu ya Ketika kita masuk Sebuah perusahaan Atau kita ingin Bekerja di sebuah perusahaan Tentu kita ada namanya Interview Atau Kontrak Dan lain sebagainya Nah Apakah disitu Ada tertulis Atau tidak Masalah enggak Kalau kita Pakai Jilbab Tentu ini pertanyaannya Oleh muslimah ya Yang perempuan Nah Kalau seandainya Tidak ada masalah Dan dibolehkan Nah Kemudian Di pertengahan Kontrak Atau di pertengahan Ketika kita sudah Masuk kerja Mungkin ada Pergantian ke Pemimpinan Pergantian direksi Dan lain sebagainya Sehingga munculnya Peraturan baru Nah maka Ini boleh kita perangi Teman-teman Karena Tidak sesuai dengan Kontrak di awal Atau kesepakatan Ketika akad kita Di awal Ketika kita masuk Ke perusahaan tersebut Nah ini boleh kita perangi Teman-teman Ya Tentunya dengan cara yang syari Entah kita mungkin Apa namanya Rame-rame kita Ngobrol Misalkan ada Berapa muslimah Di situ Yang memang ingin Menyuarakan Kita bisa Ngobrol langsung Dengan Pihak direksi Yang membuat Peraturan terbaru Tersebut Kita bisa Ngomong mungkin Di sebuah ruangan Atau Sifatnya memang diskusi Kita sampaikan bahwasannya Kita keberatan Dan ini tidak sesuai Dan lain sebagainya Kita sampaikan lah Bahwa Siapa tahu Dengan cara yang baik tersebut Dia bisa kembali Mengubah Aturannya Atau bahkan mungkin Menghapus Dan berjalan Seperti biasanya Karena memang Banyak sekali cara Agar Kita yang berusaha Untuk Memantapkan Dalam Perubahan yang baik Dalam hal ini Menutup aurat Misalnya Ada saja Memang Cobaan Atau godaan Nah namun Kalau memang seandainya Perusahaan ini Juga masih tetap Tidak mengizinkan Untuk memakai Jilbab Maka Pilihan terbaik adalah Kita keluar ya Teman-teman Karena lebih baik kita Mempertahankan syariat Daripada kita Berdosa Dan menjalankan Pekerjaan tersebut Dengan kita membuka Jilbab Tapi ini tetap Biasanya Kalau Tidak sesuai dengan kontrak awal Maka ini ada konsekuensi Secara hukum negara Dan ini mungkin Bisa kita tuntut juga Teman-teman Tapi Wallahualam ya Saya juga kurang tahu Tapi mungkin itu bisa Dipelajari lebih lanjut Terkait kontrak Atau akad Ketika kita Dengan perusahaan terkait Semoga Tercerahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halus Bagaimana caranya Mengatasi pikiran Tentang takut Ditinggal meninggal Oleh orang yang kita sayangi Mohon mencerahannya Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi Di program Halus Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustadz Roshid ya Terkait tentang Memerangi sebuah perusahaan Yang Memaksa pegawanya Untuk membuka jilbab Artinya kita tidak boleh Berhijab Begitu ya Nah buat teman-teman Yang ketinggalan Jawaban dan pembahasan kita tadi Di segmen sebelumnya Jangan khawatir Nanti teman-teman bisa saksikan Versi fullnya Di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang Apa ya Khawatir atau rasa takut Ya teman-teman Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus Mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanya langsung Baik di segmen yang kedua ini Kita hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bagaimana caranya Mengatasi pikiran Tentang takut Ditinggal-meninggal Oleh orang yang kita sayangi Mohon pencerahannya Ustadz Takut ditinggal-meninggal Oleh orang yang disayang Oleh suami Oleh istri Oleh anak Dan orang-orang yang di sekitar kita Yakinlah bahwasannya Takdir Allah semua itu Akan indah Orang yang kita sayangi Mereka yang beribadah Kepada Allah SWT Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Dikatakan mereka akan bersama Dengan orang-orang yang soleh Ketika mereka dibazah Maka kata Rasulullah Ni'mat yang terbesar Bagi orang-orang yang soleh Ketika meninggal dunia Maka mereka akan duduk bareng Bersama dengan teman-temannya Jadi kita yang sayang Takut akan ditinggal mereka Yakinlah Bahwasannya takdir Allah itu cukup indah Memang kita merasa kadang-kadang Sakit Kadang-kadang kita sedih Yakinlah Bahwasannya kadang-kadang ada Satu cobaan Casingnya adalah azab Tetapi ketika kita Mensyukurinya Yakinlah bahwasannya itu Dalamnya ni'mat Ada justru sebaliknya Ketika kita bersama dengan pasangan Dengan orang-orang yang kita cintai Casingnya ni'mat Tapi bisa dalamnya adalah azab Kita lalai beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Gitu ditinggal misalnya Oh ternyata kita bisa mandiri Kita bisa lebih dekat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak lain adalah Kecuali Hanya kita Menyandarkan diri Dan menyerahkan kepada Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Wallah wa ta'ala muslim Ya syukuran jazakallah khayaran Ustaz muslim Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Ya ini pertanyaan yang mungkin Secara umum Atau secara personal kita Setiap insan Setiap umat Pasti merasakan ya teman-teman Rasa takut Rasa khawatir Kita ditinggal meninggal duluan Oleh orang yang kita sayangi Nah ini memang Sebuah perusahaan yang normal Yang pasti kita rasakan Namun Kalau dibilang cara mengatasi Maka Salah satu Yang mungkin bisa saya Saranin juga ya Bahwasannya kita Selaku orang yang masih hidup Yang masih bersama-sama Hidup dengan orang yang kita sayangi Kita manfaatkan waktu tersebut Untuk memang melakukan hal-hal yang Baik ya Maksudnya jangan sampai ada kata penyesalan Mungkin kita pernah menyakiti hatinya Tapi kita tidak sempat meminta maaf Atau mungkin kita ingin Membahagiakan dia Tapi kita juga tidak sempat Nah maka Ini yang harus kita sempatkan Seperti itu Nah dan juga Kalau seandainya ini terjadi Kita harus yakin bahwasannya Apapun Yang menjadi takdir Allah itu Itulah yang terbaik Mungkin kita gak tahu gitu ya Tapi Allah maaf mengetahui Yang terbaik untuk Kita Jadi Kita juga Memang harus memanfaatkan waktu tadi ya Bahwasannya Dengan orang yang kita sayang Dengan orang terdekat kita Kita harus Berpelaku yang Baik lah tentunya ya Jangan sampai ada Ada kata penyesalan Dan Kita berikan Yang bisa Yang ingin kita berikan Selagi masih ada waktu Dan Memang Harus kita manfaatkan lah Mohon-mohon tersebut Ya Semoga tercerahkan Salah kura muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segment berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Saya ingin membayar hutang Namun lupa Berapa nominal jumlahnya Bagaimana ya Ustaz Mohon pencerahan Dan eset Sahabat kuraga muslim Alhamdulillah Kita kembali lagi Di program Hal Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah membahas Dua segmen ya teman-teman Di dua segmen sebelumnya Bersama dengan Ustaz Roshid Dan Ustaz Muslim Yang pertama tadi tentang Boleh gak kita memerangi Sebuah perusahaan Yang melarang Pegawanya untuk Memakai jilbab Memaksa pegawanya Untuk membuka jilbab ya teman-teman Kemudian di segmen sebelumnya Di segmen yang kedua Kita membahas tentang Mengatasi pikiran Tentang takut Ditinggal meninggal Oleh orang yang disayang Nah Buat teman-teman Yang ketinggalan Pembahasan kita tadi Di dua segmen sebelumnya Jangan khawatir Teman-teman nanti bisa Saksikan versi fullnya Di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen ketiga ini Kita akan membahas tentang Hutang teman-teman ya Hutang ini memang Sebuah pembahasan Yang memang cukup panjang Teman-teman ya Tapi ini Ada beberapa konteks Yang berbeda Namun sebelum saya Bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum Semuanya miliki Pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut panang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang ketiga ini Kita hubungi Ustadz Zulham Ya Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Saya ingin membayar hutang Namun lupa Berapa nominal jumlahnya Bagaimana ya Ustadz Mohon pencerahan dan esat Kau muslimin dalam muslimat Rahimani warahmatullahi wabarakatuh Inilah pentingnya kita Mencatat hutang kita Bahkan Allah Menjelaskan tentang Masalah hutang Pihutang ini Dalam satu halaman penuh Satu ayat Dan sangat panjang Dan ini merupakan Ayat yang paling panjang Dalam Al-Quran Paling panjang Dalam Al-Quran Sampai satu halaman Dalam Surah Al-Baqarah itu Ya ayuhalladina amanu Ida tadayantum Bidain ila ajalimusam Memfaktubuh Kau orang-orang yang beriman Apabila kalian berhutang Ya maka tulislah hutang kalian Menunjukkan bahwa Pentingnya seorang muslim itu Untuk menulis hutang-hutangnya Jangan sampai alasan nanti lupa Gak dia bayar Dan semisalnya Wajib kita menulis Hutang-hutang kita Ya mungkin di catatan Di HP kita Atau dimanapun ya Supaya tahu kita Berapa hutang kita Kepada sebulan Kepada sebulan Nah sekarang kasusnya Ini si kawan Tidak mau Atau lupa dia mencatatnya Sehingga dia lupa untuk Membayarnya Berapa sebenarnya Ya hutang yang dia Pinjamkan kepada orang tersebut Maka disini ada namanya Asulhu Asulhu itu adalah Damai Dengan cara kita datangi Orang yang kita hutangi Sampaikan kepada dia Ya Bahwa saya pernah berhutang Kepada anda Tapi saya lupa Berapa jumlahnya Atau mungkin anda Memiliki catatan Ya kata dia Oh seingat saya Hutang anda adalah 50 ribu Bumpamanya Berarti ya kita Membayar 50 ribu Karena apa dia ingat Dan kita lupa Ya Tapi kalau dia menjawab Sama saya pun lupa Berapa jumlah hutang Maka saya catat juga Seperti itu Maka disini perlu kita Ada namanya damai Damai dalam arti kata Sepakati Dia lupa Ya yang Yang menghutang juga lupa Akhirnya bagaimana Udah Titik tengahnya adalah Begini saja Engkau bayar saja Ya hutangmu sebanyak 30 ribu Bumpamanya Karena kita sama-sama Gak ingat Gak mencatat Udah Gak ada saja 30 ribu Kalau mereka ini Sepakat Ya dengan Cara membayar 30 ribu tadi Maka ini salah Sedangannya Asulhu Berdamai Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Wasulhu khair Berdamai itu lebih baik Maka kalau sama-sama Setuju Sama-sama rida Bahwa dia hanya Membayar 30 ribu Maka selesai lah Hutangnya tadi Lepas Ya tanggung dia Berupa Harus membayar Hutang tersebut Ini kalau ya terjadi Kasus seperti ini Tapi yang paling Harus kita wajibkan Dalam diri kita adalah Catatlah hutang kita Sehingga tahu Berapa jumlah Hutang tersebut Dan kita wajib Untuk membayar hutang itu Kepada orang yang kita hutang Ya bukan malah kita Pura-pura lupa Ya amnesia Atau pura-pura Gak ingat Dan semisalnya Wajib kita harus ingat Bahkan Nabi mengatakan Nafsul mu'min Mu'allah katun bidai ini Jiwa seorang mu'min itu Tergantung dengan hutangnya Tergantung-gantung dia Gak jelas begitu Maka harus ya Tunasi hutang kita Dengan cara kita catat Dan kita bayarkan Wallahu ta'ala Iya syukur jasa kelahiran Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawaban ya Masya Allah ya teman-teman Nah Ini konteks hutang ini Memang Sifatnya Apa ya teman-teman ya Kadang ada Bahkan ada sampai Sebuah kalimat Yang menyatakan Yang berhutang Itu lebih galak Dari yang dihutangi Ketika menagih hutang Tapi ini konteksnya adalah Ini ingin bayar nih Yang berhutang Pengen bayar ke Yang dihutangin gitu kan Namun lupa Berapa jumlahnya Nah Penting tadi Bahwasannya disampaikan oleh Ustaz Zulham Bahwasannya ketika kita Berhutang Penting bagi kita Untuk mencatat Berapa nominal yang kita pinjam Walaupun nominalnya Tidak banyak Karena hutang tetap hutang Teman-teman Jadi Sekalipun nanti ketika Yang kita hutangin Dia tidak mencatat Kita selaku yang punya hutang Tentu ini lebih diutamakan Untuk mencatat ya teman-teman Agar tidak terjadi Kekeliruan berapa Nominal yang kita pinjam Dari Teman kita Atau saudara kita Jadi misalnya Nah itu ya Penting untuk mencatat Nah kalau seandainya Tidak ada catatan Baik dari kita yang berhutang Maupun yang dihutangi Ternyata tidak ada catatan Berapa nominal yang Dipinjam Atau yang dihutangin gitu ya Nah jadi ini sifatnya mungkin Kita bisa diskusi Ya kita musyawarah Dengan Yang kita hutangin tersebut Kita buat kesepakatan Atau berdamai Ya Berapa nominal yang kita sepakatin Untuk membayar hutang tersebut Karena Mungkin ada seingat-ingat-ingat Kisaran mungkin ya Kayaknya cuman sekitar 55 ribu misalnya Nah Karena ada salah satu yang mengingat Maka nominal tersebut Yang kita sepakatin Untuk membayar hutang Dan ini sifatnya berdamai ya teman-teman Maka dari itu Untuk menghindarkan hal-hal yang Seperti ini Penting bagi kita Untuk mencatat Berapa nominal yang Sudah kita pinjam Dan bagi yang dihutangin juga Penting juga untuk Sama-sama mencatat Agar Ini tidak Menjadi lupa Dan Tidak ada yang merasa terzolimi Tentunya ya Semoga tercerahkan Sahabat kurang muslim Pembahasan kita tadi Sekaligus menutup episode kita Kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Puduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah Tengah komen Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halusta dengan cara Chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila antum semuanya Miniki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucardi bersama Seluruh kerabat kerja Yang bertugas Sepamil undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhirin dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton